Hai apa aja sih yang gua rubah jadi yang gua rubah tuh kayak Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua ujang mata vlog disini gimana kabar kalian semoga kabar kalian selalu sehat walafiat ya jadi video kali ini sesuai sama judul Amat Abnel gue bakaran nge-review velg PND nih velg yang sekarang gua pasang jadi sekarang gua pasang velg PND AK-55 ya ini tuh velg enggak 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 PNP di Satria FU jadi ini tuh velg punya Jupiter jet jadi gua bakalan bahas apa aja yang dirubah biar bisa kepasang ke Satria FU ya velgnya nih velgnya ganteng yang belakang kita jadi apa aja sih yang harus dirubah gitu biar velg ini bisa pasang di Satria FU kontengin terus jangan di sip sip biar kalian bisa pasang juga velg kayak gini di motor-motor kalian biar makin ganteng jadi ini tuh murah meriah tapi cita-cita tercapai coy Oke kita mulai dari velg depan dulu ya jadi velg depan tuh ukurannya 140 mili diameternya 17 Nah ada tulisannya ini mereknya PND warnanya tuh mengkilap banget nih sorry cuman ini agak kotor ya soalnya gua belum nyuci apa aja sih yang gua rubah jadi yang gua rubah tuh kayak lahar lahar depan gua ganti ya jadi enggak pake bawaan peletnya ini gua ganti sendiri ntar gua ukurannya tuh 6202 kalau nggak salah 6202 tergambarnya gua taruh linknya lah di deskripsi kalau misal kalian mau nyari juga yang biar bisa pengen-pengen ke pelet Jupiter ke Satria FU gitu terus bosingannya bosingannya gua beli bosingan Jupiter jet yang pareasian cuman ini dibubut ulang biar asnya masuk as gede as Satria soalnya kan as Jupiter kecil ya Nah ini gua bubut untuk sebelah kiri gua pasangin ring satu untuk kanannya gua masih pakai bosingan standar cuman gua pasang ring juga satu soalnya bosingan yang pareasian kayak ini nah mesti dipendekin dikit kalau buat yang di kanan jadi belum gua pasang terus bosingan tengah bosing yang di tengah gua pakai punya standar Satria cuman gua potong di sesuaiin panjangnya kayak pelet ini kayak bosingan standar Jupiter jet itu buat bosingan ya bosingan sama kelahar gua pasangnya gitu nah untuk disnya sendiri gua disk pakai ukuran 300 mili nah jadi bracketnya gue eh bracket iya bracketnya gua pakai punya Ninja R ya punya Ninja yang buat Brembo jadi sama ini kayak Brembo nih gua pasangnya ginian gua custom ulang ininya di custom lagi biar pas gitu soalnya kalau misal pakai piringan gede tuh kayak lebih enak aja gitu ngeliatnya jadi buat depan kayak cuman segitu doang yang diganti terus bannya sendiri gua pakai ban FDR FDR MP27 dan ini udah lama banget tapi masih tebel masih tebel masih awet sih Alhamdulillah ya hehehe nah jadi kayak gini weh kita pindah ke bagian belakang ya nah belakang penampakannya kayak gini nah untuk belakang jadi apa aja yang gua rubah yang gua rubah di belakang sebenernya udah tinggal plak ya kalau belakang diameter laharnya udah bisa langsung pasang asnya gak usah ganti kelahar lagi lu tinggal ganti bosingan kanan kiri doang dan ini bosingannya gua custom sendiri ya panjangnya cuman gua enggak tahu nih panjangnya berapa enggak diukur terus kenapa gua pilih pelek Jupiter enggak pakai Jupiter MX biar langsung plak gitu yang udah double disk gua tuh ngejar biar pakai plandus nah kalau misal pakai plandus kan jadi ada bening-beningnya juga kalau misal Jupiter MX kan MX langsung nih bautnya jadi biru semua nah gua pengen ada bening-bening ini dan ini belum gua pasang di sebelakang karena gua masih nabung buat beli kaliper belakang ya gua rencana sih kaliper belakang pakai KTC juga biar samaan kayak depan kita pindah ke kiri nih napgir nih untuk napgirnya sendiri gua masih pakai napgir bawaan Satria dan ini tuh diganjel-ganjel biar pas bosingannya juga bosingan standar yang kiri cuman ganjel ring doang jadi bisa pakai napgir Satria FU gak usah pakai napgir Jupiter nah untuk lebarnya sendiri pelak belakang tuh 160 ya kalau depan kan 140 kalau belakang 160 banyak gua pakai IRC pasti 2 jadi lumayan lah ganteng kalau misal kalian beli NK kan harganya udah jauh beda ini tuh kayak harganya cuman di kisaran 1617 doang kalau NK kan udah 2000 lewat jadi buat kau menang mending kayak kita mah udah bagus lah segini juga nah kalau bahas tentang tebelnya ya kalau gua ngeliat ngeliat kan gua pernah megang juga yang pelak NK Oria ini tuh kayak lebih tebel gitu kayak lebih tebel kalau NK itu kayak lebih kecil kayak lebih kecil gitu kalau ini lebih tebel jadi kayak udah ada Insya Allah kuat sih soalnya gua juga ini udah pake beli-beli yang depan tapi Alhamdulillah aman masih kuat nah terus bubutannya rapih juga gua bingung detailnya soalnya nggak ada yang ngemerahin jadi seadanya aja ya sorry kalau misal nggak enak nonton bubutannya rapih juga warnanya bagus jadi kalau beneran sih kalau buat kau menang mending kayak kita mah udah bagus kayak gini juga udah enak enak diliat nih kayak sekarang aja sih yang diganti cuman apa doang sih nggak ada hampir semuanya standar cuman ganti pelak doang tapi udah keliatan kayak mahal gitu nggak dipanyang padahal nggak mahal-mahal amat jadi kayaknya yang diganti cuman itu doang cuman itu doang yang diganti di motor gua kalau buat pemasangan pelk ya jadi apalagi nih yang harus dibahas nih menurut kalian kira-kira oke oke jadi kayaknya itu aja temen-temen yang kita bahas di video kali ini soalnya emang nggak banyak yang dirubah di pelknya gampang aja yang kalau misal mau masang ntar kayak link laharnya gua taro di belakang ya di link eh di deskripsi jadi penampakannya kayak gini ganteng nggak? ganteng lah lumayan jadi buat kalian yang baru nonton video gua jangan lupa di like di komen sama di subscribe ya biar gua makin semangat bikin videonya juga jadi video sampe sini aja gua pamit, peace